Sebagai prajurit kesatria bangsa, sesuai dengan sata marga, harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Walaupun pribadi, saya bertanggung jawab. Bukan pembintah yang salah. Saya bertanggung jawab. Siap, siap, siap. Kalau seorang Brigadir Jenderal bintang satu saya tidak bertanggung jawab, bagaimana bintara pembina desa, seorang sersan, bahkan ada yang mungkin kopral, ya, tamtama, dia mau meneladani kita, bagaimana mungkin? Oke. Bawahan, dia patut, harus mematuhi atasan. Atasan harus setia, loyal kepada bawahan juga. Dan bagaimana mungkin terjadi kepemimpinan di dalam militer. Militer itu soal hidup dan mati. Kalau pimpinannya tidak bertanggung jawab, apa yang mereka mempanuti? Apalagi ketuhanan, ya, ma'asa. Allah yang bernama Yihua. Mengajarkan kita untuk kasihi sesama. Dan selain kita mengasihi Allah, Allah yang bernama Yihua. Kita kasihi. Kalau dia, kalau kita tidak mengasihi sesama manusia, itu penlustan. Artinya? Penlustan. Artinya pemanggilan ini memang Jenderal sudah siap lahir batin, apapun keputusannya? Iya, harus komitmen. Konsisten terhadap pernyataan yang tertulis tangan itu. Siap. Jenderal. Ini saudaraku, sekali lagi, hormat. Jenderal. Ditentara, kawan. Termasuk di polisi ya. Ya. Harus. Relah. Ya, kalaupun harus sepertian dihadapi oleh San Jenderal kita ini. Jikapun, seandainya karirnya, jabatannya menjadi taruhan demi membela prajurit, membela rakyat. Tidak ada masalah bagi dia. Weeees, Jenderal ini. Apalagi tadi sudah berbicara kata Tuhan. Saya yakin, kalau sudah kepercayaannya sudah lari ke sana, sudah menyandarkan kehidupnya, keyakinannya kepada Sampun Cipta, Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang bisa ngalangi kalau sudah begitu. Artinya ya, kawan. Amanah yang diembangnya itu diakininya bahwa jabatan dan pangkatnya yang yang disandang sekarang ini adalah karena ada kehendak Tuhan. walaupun manusia yang berusaha. Tapi ingat, semua usaha dan rencana manusia pada akhirnya rencana Tuhan lah yang terbaik. Rencana Allah lah yang terbaik. kita lihat ke depan, kawan. Seperti apa ini, masalah ini. Dan ini sudah terbuka di publik. Sudah dimonitor oleh mungkin sudah sebagian besar rakyat Indonesia dan bahkan luar negeri terkait masalah ini. Yang jelas banyak hikmah yang terjadi di dalam peristiwa ini, kawan. Banyak sekali hikmah. Mulai dari hikmah kepemimpinan. Mulai dari hikmah sebagai tentara rakyat. Yaitu membela rakyat. Memperjuangkan hak rakyat. Dan bisa jadi ini karena permasalahan tanah dan sesuai dengan keinginan Presiden Republik Indonesia agar tindak tegas para mafia tanah di negeri ini saya juga belum tahu siapa-siapa saja mafia tanah ini akan terbongkar semua, kawan. Akan terbongkar dengan ini hikmah semua. Dan di sini juga hikmah berikutnya adalah semakin tingginya kepercayaan diri rakyat ya terhadap TNI bahwa di masa-masa seperti ini masih ada yang mau belah secara terang-terangan di hadapan umum walaupun rakyat yang dibela itu tidak tahu apa efeknya. Bisa saja kehilangan jabatan dan ya berintilah karir. Dan itu dambaan. tapi kalau saran saya saran ini hanya saran bukan berarti memaksa bukan saran saya ke Panglima TNI ya Pak Marsikal TNI Hadi Cahyanto ya salam hormat Panglima TNI kalau bisa naikkan pangkatnya berarti Berjantini Junior itu Mila R dan jadikan bila jadi Panglima Kodam di Selesi Utara itu kalau saran saya ya dan saya juga lemparkan saran ini kepada sahabatku rakyat Indonesia ya TNI Polri tidak boleh ikut saran ini khusus rakyat Indonesia yang ada di channel ini kira-kira saudara aku rakyat Indonesia setuju enggak kalau sang general kita ini Brigjen TNI Junior Tumila Ark dinaikkan pangkatnya satu tingkat menjadi mahir general TNI kemudian dikasih jabatan Panglima Kodam 13 Merdeka oleh Panglima TNI kalau setuju kawan viralkan dan beritagar karena ini yang saksikan peristiwa ini adalah rakyat Indonesia dimana disitu ya sebagian besar mendukung mendukung dan mensupport sang general ini walaupun ada juga satu dua yang saya lihat tidak mendukung tapi tidak ada masalah tidak masalah yang jelas dengan peristiwa ini rakyat semakin yakin bahwa tentara itu adalah tentara rakyat tentara nasional tentara pejuang itulah TNI dan kepada saudara-saudaraku permasalahan yang terkait masalah di Manado ini yaitu masalah TNI dan Polri saya berharap kepada saudaraku mungkin tidak perlu kita bahas dan biarkan diselesaikan internal secara institusi baik TNI maupun Polri karena bagaimanapun juga sinergitas TNI-Polri harus diperkuat jangan karena ada masalah miskomunikasi seperti ini terus TNI-Polri TNI-Polri terus dibunturkan jangan, jangan ada kawan biarkanlah permusalahan ini diselesaikan oleh kedua institusi kebanggaan kita yaitu TNI-Polri ya kawannya tolong jangan di kumpul-kumpul di panas-panasi dan sebagainya dan saya sangat yakin karena saya adalah mantang tentara apalagi saya lulus dari Akademi Militer atau Akabri dan saya tak betul bagaimana kondisi lapangan yaitu tentang sinergitas TNI-Polri harus terus terbangun dan ditingkatkan tidak boleh tidak ya biar rakyat secara umum semakin tenang ini saja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasida idulia negara kita Merdeka Allahu Akbar salam hormatku buat semuanya dan salam hormatku kepada sinur saya abang saya bapak saya Brigadir General TNI Junior Tumila R penghormatan ikhlas ini General Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua sekali lagi Merdeka Terima kasih